Ini video mencoba Nyanya 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 Ding! Halo Gampol, SIS Minyo, dan saya kembali dengan video lain lagi Dan di video kali ini Minyo akan melakukan Subdicate Kit HALL Video Yes, video yang selama, it's been a while Ini udah lama banget gak melakukan video selama, like i think 2 tahun Udah 2 tahun Minyo gak melakukan hal Dan fashion apalagi kayak baju Seperti, sudah lama, 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 lama Jadi, aku disini dan menghubungkannya lagi Jadi beberapa waktu lalu, Minyo pergi short trip, banget, short banget Literally, disana Minyo cuma kayak I don't know, mungkin cuma 36 jam Minyo pergi ke Bangkok Yes, dan Minyo pergi bersama teman-teman dari Youtube Ambasador Indonesia We went there for a little bit of holiday Just to lay back, relax, and see Something, dan Minyo, jujur aja, I like Shop a lot, karena Minyo di Bangkok Nggak lama-lama banget, which is hanya 36 jam, dan literally Yang dipake untuk jalan-jalan I don't know, effectively 12-16 jam Minyo hanya mengunjungi 2 tempat Yaitu Catucak Market dan juga Platinum Fashion Mall Gitu ya, that's it Buat belanjanya Minyo So, produk-produk yang ditunjukin disini Adalah dari kedua tempat tersebut Catucak dan Platinum Jujur aja yang Minyo bisa sebut adalah Ini pertama kalinya Minyo Setelah Minyo punya ingatan As an adult Minyo pergi ke Bangkok Karena terakhir Minyo pergi ke Bangkok itu Probably usianya Minyo mungkin 5 tahun And I would never went there anymore At all Gitu, dan ini baru pertama kalinya lagi So, I'm overwhelmed And how cheap it is How fucking cheap it is Murah banget, gua kaget banget Dan temen-temen gua juga yang kayak Oh my god, this fucking cheap Dalam uang 40 ribu Kalian at least bisa dapet baju Satu, ya Bajunya juga yang kayak Decent, okay? Baju yang decent dan makan udah kayak Cukup, makan cukup tuh 40 ribu tuh udah dapet gitu Di Indonesia, di Jakarta, di Bandung 40 ribu dapet AP So, I'm quite shock gitu ya Alright, without further ado Kita langsung aja ke bagian hallnya Pertama-tama yang akan Minyo tunjukkan Adalah sebenernya ini Ini adalah baju yang Minyo gunakan Dan Minyo beli di sana Oke, dia itu seperti ini Oke, dia Di wrap up dan di ikat gitu Minyo ngikatnya ke belakang Sebenernya dia ngikat ke depan gitu Look at that It's very cute Ya, tangannya kayak bell gitu Di sini ada karetnya Kalian bisa bikin ini panjang Atau pendek Dan seinget Minyo Seinget Minyo ini tuh harganya Hanya 80 ribu rupiah saja Ya, dan rata-rata harga yang Minyo Harga baju yang Minyo tunjukkan di sini Adalah 80 ribu rupiah saja Dan harga 80 ribu rupiah itu harga satuan Bukan harga grossir Kalo misalnya Kalian pergi sama temen-temen Dan kalian beli banyak Kalian bakal dapet harga grossir Probably baju yang kayak gini Kalian bisa dapet 60 ribu rupiah saja Selanjutnya adalah ini Ini adalah baju yang Minyo gunakan Di salah satu fotonya Minyo Dia tangannya bell gitu Dan v-cut gini Dan ini tuh kayak semacam kimono But it's like a dress And this one Also 80 ribu rupiah saja Ya It's freaking crazy Dia floral print Dan warna Nih, particularly warna ini Yellow yang ini It looks good on me Di kulit Minyo yang sawo matang Sawo busuk Dan golden tan It looks so, so, so damn good Jadi Minyo beli saja Ya, of course 80 ribu Mikir dua kali Gila ya Terus Bawahnya tuh rock Dia bukan jumpsuit Rata-rata belakangan ini Terlalu banyak jumpsuit Yang dibuat jadi kayak dress And it's not It's just like flowy Nice looking dress Alright Selanjutnya Ini Ini adalah kayak semacam Gak kimono juga More like Ya, kimono tapi gak ada talinya Dan ini panjang banget Outerwear gitu Dan ini Tuh sepanjang ini It's all looking nice Ini bakalan lucu banget Kalau misalnya teman-teman mau dress down Baju yang seperti kayak gini Itu bisa dipakai Kayak kalian pakai Legging Atau ya, legging aja sama tank top misalnya Terus kalian taruh ini di atasnya It's all looking so nice It looks that Kalian tuh Put so much effort On clothing wise But it's not It's so easy So And I'm kind of person like that Minyo tuh orang paling males Untuk mikirin Yang namanya outfit Dan jarang banget beli baju This kind of thing Is just amazing Buat Purpose itu gitu Selanjutnya Nah ini jumpsuit Pendek Ya Jumpsuit pendek Dan dia v-cut juga Oke Dia v-cut Dan ininya tuh panjang banget Kayak Dia tuh ditaliin Oke Dia literally ditaliin Di punggung sini Ini Talinya panjang Tujuannya apa Bu Minyo Ini tujuannya bisa di Ikat-ikat lah gitu loh Kalian bisa mengkreasikan sendiri Ini tuh mau dijadiin apa Gitu Ini bisa dikebelakangin Dari sini Ininya ke depan And kebelakangin Dan diputer-puter And do You can do so much more Dengan tali ini Which is unique buat aku Jadi aku beli Dan ini jumpsuitnya pendek Of course It's perfect for beach wear Selanjutnya adalah ini Ini sheer top gitu Dia juga crop Dia bunga Dan tangannya Tangan panjang And Detailnya Di sebelah sini Di bagian tangannya Dia itu bolong Dan ada talinya Oke And Untuk ujung tangannya Dia Ujung tangan yang keras gitu Tipelnya Tipelnya Rapih aja gitu Dan di sisi sebelah sininya Itu adalah tali Di sisi bawahnya Ada talinya Oke Ini bisa kalian kencengin Atau kalian let loose aja Terserah kalian mau kayak gimana And It's perfect for Looking Like a professional Mungkin bawahnya tinggal pake celana warna putih Celana panjang warna putih And Just Nice You know Dan dalemnya mungkin kayak cuman Tank top hitam biasa Karena ini Dia sheer Tapi gak begitu Gak begitu sheer juga Jadi literally kalo misalnya kalian pengen Cuman pake BH dalemnya And kayak nunjukin hanya bralette Or BH kayak gitu Like it's I don't think it's a big deal Karena gak begitu keliatan You know Tuh Sheer tapi gak begitu sheer So ini aman banget Yup This is it Ini Ini juga kemeja Oke Kemeja sheer Gak tau kenapa gue kayak In the mood of Being like Flowy Sheery And Pattern like Kind of person Disana gitu Tapi belanjaannya gue kayak Literally Semuanya pattern Gitu Don't know why Oke Dan ini Dia Tangannya bell Oke Bellnya tapi gak begitu yang kayak Bell banget Just like Straight cut Gak straight cut juga Ini kayak bell Karena dia Ngegede di bagian luar Tangannya panjang Kerahan And then Button up Dia normal length Gak crop And Ini juga bagus Kalo misalnya Temen-temen Pengen males-malesan Tapi keliatan fashionable Always Go for print Kalo misalnya kalian kayak males Untuk yang mikir Just like Do the basic And then throw some Pattern in it Gitu Gonna look like more Oke Padahal biasa aja gitu Kalo misalnya gak ada ini kayak biasa aja gitu Kalo gak ada patternnya Selanjutnya adalah Celana pendek warna putih Ini normal aja Karena minyak ke bangkoknya sama sekali tidak bawa baju yang terlalu banyak Jadi Baju yang minyak gunakan disana hanya baju-baju yang minyak beli gitu Sengaja Because I know I'm gonna shop Boong banget kalo misalnya minyak gak shopping disana Jadi minyak bawa bajunya sedikit banget And Minyak beli ini karena celana putihnya minyak itu udah kayak Warnanya udah beladus Dan udah agak-agak bolong begitu ya Di tempat yang tidak mengenakan Jadi minyak beli aja yang ini gitu ya Yeah Dan ini adalah celana yang paling pendek yang pernah minyak beli Di dalam hidupnya minyak No butt cheeks Okay No butt cheeks Don't worry Butt cheeksnya minyak masih like Tucked in there But it's very short for me Okay but Dan minyak baru realize pada saat minyak gunakan ini gitu Karena kita tidak boleh untuk mencoba pakaian di sebelah sana Kayak di mall-mall tersebut Kayak di tempat-tempat belanja tersebut Jadi kayak agak sulit So I actually have a micro mini pants finally in my life Just throw it out there Okay selanjutnya ini set Sebenernya dijualnya set Dan harganya 80 ribu rupiah saja Dia rok Roknya warna rok biru SMP Dan cuttingnya juga biru SMP Tapi Dia ada gambar kingnya disini I don't know Minyo gak pernah punya rok kayak gini Minyo pengen nyobain aja beli Kalo misalnya gak cocok ya udah gitu Kayak I don't mind I don't mind at all Kayak minyo juga gak bisa nyobain ini So Yep Dan setnya ini itu datang dengan Sebuah tank top putih So kalo misalnya minyo gak cocok pake rok itu At least Eh bukan tank top Kaos putih Kalo misalnya minyo gak cocok pake si rok ini I don't mind just having this Which is Kalo dihitung harga 80 ribu juga Satu Satu ini itu harga normal disini Gitu gak sih Satu kaos putih Sedangkan ini dapet rok dan ini Kebayang kayak Probably ini kan More work put into this Ini mungkin harga 70 ribu 60 ribu gak gak 55 ribu ini mungkin harga 35 ribu gitu disana Kayak Gitu aja gue udah kayak kesel gitu Selanjutnya Adalah ini Ini juga atasan Oke Dia garis-garis gitu Stripes Dan ini ada kerahnya Kayak kemeja tapi gak ada buttonnya sama sekali Jadi rapi aja Dan yang aku suka dari baju ini adalah si Apa yang namanya ini Tempelan bunga-bungaannya ini Kayak it's like little details that matters Ini tangannya juga bell Bisa dibikin kayak gini Bisa dipendekin Bisa tuh panjang aja And I really like it Dan pada saat itu Di Apa namanya Di Patungnya Ini tuh kayak baju yang ada di patung Dia tuh ini pake kayak canap putih pendek Like it's Woo And it looks so cute It looks like You put much effort onto your outfit And I'm kinda digging it Padahal simple doang Like it's just two piece Yang literally basic sebenernya But like the pattern itself And something Thrown in there Yang emang bener-bener cute Ini adalah atasan Mesh Yes! Finally I have mesh in my life On Tuesday we wear mesh Oke Ah Ini juga tie-dye gitu And panjang Dia gede Oke sengaja Minyo belinya Yang gak ngepas badan Of course Because I like it flowy Dan ini pendek tangannya Minyo bisa pake ini Diluarnya Apa namanya Tank top sama cahaya pendek Atau tank top sama jeans Or tank top And Leggings Like simple And it looks Pap Like not pap Just look cute Like all tumblery and stuff Selanjutnya adalah Ini Ini celana pendek Warnanya emas It's just Looking so fun Kayak fun aja gitu Minyo ngeliatnya Kayak oh my god This is so fun Like I don't know Mungkin buat orang kayak ini tuh Mengintimidasi Banyak orang Atau You gonna look like So slutty with this But I see it in a very Different perspective Dimana ini tuh Bisa jadi cute gitu Atasannya mungkin kayak Kalian bisa pake Baju yang gombrong Kayak kaos gombrong Yang kegedean Dan ini di tuck in Sebelah kanan Depan Dan Keliatan ini sedikit aja And Gonna look Stand out Kayak beda aja gitu Like So very different Oke Selanjutnya adalah ini Celana Oke Ini sebenernya celana yang gue pake sekarang Buat di rumah Dia boxer biasa aja gitu Tulisannya Basically not basic It's a simple thought that matters Buat aku Oke Oke selanjutnya adalah ini Ini sebenernya backpack biasa aja Yang gue beli Di salah satu market gue gak tau dimana Di pinggiran Dan ini kayaknya banyak banget Tersebar dimana-mana juga Kayak It's not like a very specific thing Karena Keresek belanjaan gue udah terlalu banyak Dan gue gak bisa lagi Tangan gue udah gak mampu Jadi gue beli ini Sembarang Ini harganya juga cuma I don't know 60 ribuan 60 ribuan Oke Selanjutnya adalah ini Ini tas Tas rokok And I really like it I actually like it Moshino Gue gak tau ya Of course It's going to Bizziness Fake thing Tapi buat Minyo Ini kayak ironis gitu Barangnya Of course Another thing Ironis I really like it Fashion kills Not smoking kills Fashion kills Because you're gonna starve to death Kalau misalnya kalian ngikutin fashion To buy this and that Many new things coming up Every day Probably So Yep Fashion kills Minyo ngeliat Tas-tas yang kayak gini Di Plaza Senayan Ini tuh harganya Sekitar 800-1.200.000 Atau 2 jutaan Sedangkan ini harganya berapa Minyo? 250 ribu saja Oke 250 ribu Lu nge save duit berapa banyak ya Oke Di dalam rokok Ada rokok Ini adalah anting Anting Marlboro Light Yang satu Marlboro Light Mentor Yang satu Marlboro It's just for gag Gue suka aja gini Ala-ala CL gitu Soalnya CL kan suka pake Aksesoris yang di luar otak ya Dan gue cinta banget sama CL Jadi gue beli anting rokok I love it It's funny Gue kalo pake ini Pake ini Gue jualan rokok Gitu ya Di dalamnya ada rokok Atau gue jualan rokok Juga kayak Gue brandingnya udah cocok banget gitu Hehehe Just too funny for me So I bought Like This too Selanjutnya Ini Beli sembarang juga Gue gak ngerti Kenapa gue beli ini Kantong cupacup Gue gak ngerti Kayak Gue cuman Kayak All colors Gitu kayak Oh yeah Pink Normal aja Ini harganya juga palingan 40 ribu rupiah saja Gitu ya Kayak Normal pouch Normal pouch And yeah I think That is it Itu adalah haulnya Minyo Minyo Buat dalam 24 jam Or like Probably 12 jam Itu adalah barang-barang yang Minyo beli Dan Buat Minyo Masih kurang Karena Karena kalo bisa kalian kesana Kayak You gonna Be crazy Gitu ya Kayak Oke mungkin ada beberapa produk juga Yang gak Minyo tunjukin disini Karena udah Minyo kasih Satu ke pacar Minyo Satu ke ade Minyo Lalu ke mamahnya Minyo juga Udah Minyo kasih I don't have it with me right now Jadi gak bisa Minyo tunjukkan Mungkin yang unik banget itu gelangnya Stormtrooper I think ya Stormtrooper Gelang Stormtrooper Because ade aku suka banget sama Everything Star Wars So I buy that for her And she is so very happy loh Gitu ya Dan sama sekali gak ada beauty produk yang Minyo beli Hanya di airport aja Which is very normal Minyo beli Glam Glow And Ya Glam Glow sama Dr. Jart Masker hydrationnya And yeah That is it Kayak I thought Minyo udah beli Kayak 40 barang Tapi ini kayak 10 barang aja Enggak Kayak 10 atau 15 barang Jadi kayak ekspektasi di otak tuh agak lebih tinggi Karena barang disana tuh lucu-lucu Jadi lu bakalan lupa Apakah lu udah beli itu Apakah tidak Gitu Oke So ya And probably Minyo bakalan kasih tips ke kalian juga Kalau misalnya kalian pergi kesana Kalian Bawa duit Dan Siapin mental kalian Dan fisiknya kalian Hanya untuk belanja Oke Belanja baju Karena menurut Minyo itu adalah Bangkok itu Cuman satu-satunya kota Bukan satu Bangkok itu adalah kota yang cocok banget buat belanja baju Kalau misalnya Korea kan skin care atau makeup gitu ya And You can just put your money there Gitu loh Siapin hanya buat itu aja Kalau yang disini Siapin budget hanya untuk belanja baju Gitu Dan Disana Kalian juga Harus Nawar Gitu Mereka seneng banget tawar-menawar Dan baik-baik Gak ada yang kayak Kalau misalnya kalian udah nawar Dan kalian merasa gak asrek Kalian bisa walk away Or Saying thank you and walk away Mereka gak maksa sama sekali Which I really love it Minyo gak merasa Kena pressure So You're gonna be fine by gaining And then Disana always ask Buat Wholesale price Harga-harga wholesale Harga-harga Grossier Oke Kalau misalnya kalian beli 3 Atau kalian beli sekian Itu harganya bakal jauh lebih murah So it's gonna save a lot of your money too And it's Good I think that is it Itu adalah shopping tipsnya Minyo Pada saat pergi ke Bangkok juga And Oh Jangan lupa bawa At least kalau misalnya kalian mau pergi barengan Atau beberapa orang Jangan lupa bawa koper kosong Ya ke mall Atau gak pergi ke mallnya Yang kayak Minyo ke Platinum Atau ke Catucak Bawa koper Karena Koper itu sangat Sangat membantu kalian Gak kayak Minyo Minyo harus beli bareng yang Minyo butuhkan banget Kayak gak begitu butuh-butuh amat Buat naruh Baju Atau naruh belanjaan Gitu It's very good to have Oke Kalian mikir kayak Oh kayaknya gak perlu deh Gitu ya Oh bohong Oh bohong banget Gitu Jadi kalian bakalan Gue juga gak nyangka Bahwa gue bakalan segitunya belanjanya Gitu loh Kayak Di dalam 2 jam aja Yang gue carry itu ada sekitar 10 kilo barang Not joking around That is what happened Oke gue gak nyangka Oh my god I cannot handle this Sampai gue harus dibantuin Sama temen-temen untuk bawa barangnya Gue sendiri Belanjaannya gue sendiri Kayak Gara-gara gue udah gak mampu Yup So Bawa luggage Atau tas kosong Minimal Oke Backpack kosong gitu Atau kayak Lebih bagus lagi kalo kalian bawa Copper kosong Ya Because everything in there is very cheap It's very very cheap honey Bye Just Go and shop Oke Oke Segitu aja dari Minyo Minyo memang gak bikin Tadinya Minyo mau bikin vlog disana Tapi kayak pointless Because Minyo gak punya banyak waktu Untuk kayak nge-shoot Dan lain-lain sebagainya Even Minyo kayak agak-agak regret Minyo bawa kameranya Minyo Jadi lebih ribet aja gitu Minyo geraknya Jadi I did shoot a little bit Probably I put here already Or whatever I don't know Yeah So that is all from me Semoga kalian suka sama video ini And if you like this kind of video Hit the thumbs up And also subscribe to my channel And don't forget to also follow me on another social media Under Alright Then I'll see you guys later Bye Muah Bye 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 Bye